Bus Angkutan Umum PO Sumber Selamat terguling dan menimpa sebuah mobil usai terlibat kecelakaan di Jalan Raya Ngawi, Solo. Seperti inilah dalam rekaman video warga, Bus Sumber Selamat bernomor polisi W7291UP terguling menimpa sebuah mobil dan menabrak pos polisi di perbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah, tepatnya di Desa Kejamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi. Bus jurusan Jawa Jakarta-Surabaya ini sebelumnya terlibat kecelakaan dengan sebuah mobil yang tertimpa tersebut. Seluruh penumpang yang berjumlah 11 orang selamat, begitu juga dengan awak bus. Kecelakaan itu bermula saat Bus Sumber Selamat yang dikemudikan Mugianto 43 tahun warga kewadungan Ngawi, melaju kencang dari arah Solo menuju Ngawi. Searah di depannya, melaju mobil Ford Everest bernomor polisi AG1305AX mendadak belok ke kanan. Sopir bus kaget dan terjadi tabrakan, sehingga oleng ke kanan hingga terguling menabrak pos polisi lalu lintas Mantingan. Mobil tergencat modip bus yang terguling. Usai kejadian, diduga pengembudi mobil langsung melarikan diri. Petugas juga menemukan beberapa bungkus rokok yang diduga ilegal dari dalam mobil yang terlibat kecelakaan. Jadi aku dari belakang, ini dia itu meritingnan, tidak ada. Jadi saya tidak menutup, mau menutup, tidak menutup. Saya rem, sampai keras. Remnya sudah jauh, tapi saya tidak menutup. Karena terlalu dekat tadi, Pak? Iya, terlalu dekat. Akhirnya tadi berintinya bagaimana, nabrak apa, Pak? Ya, nabrak pos polisi, sama besarnya terguling. Terus, pas waktu saya turun, saya cari sopirnya Penter itu, tidak ada, Pak. Penter itu, melarikan diri, apalagi kuatanya itu bahwa rokok ilegal. Oh, rokok ilegal? Iya, bahwa rokok ilegal. Bus sumber selamat kini sudah dievakuasi ke pos polisi berikut mobil yang terlibat kecelakaan. Kasus kecelakaan itu kini ditangani unit Laka Lantas Satlantas Polresgawi. Sementara muatan mobil yang diduga rokok ilegal dalam penyelidikan Satreskrim Polresgawi. Tim Liputan, JTV.